Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami, hanya saja. Saya Waldir Buzena, tadi baru habis bertemu dengan Bapak Adi dan ibunya. Alhamdulillah kondisi beliau berdua muda, lebih tenang dalam keadaan baik. Jadi seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami, hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih ada akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami. selama ini. Dan yang perlu kami sampaikan adalah, tadi saya melihat dan setiapnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Adi dan ibunya, karena defisiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai waktu proses itu, tapi ya insya Allah ini akan ada hukum besar dan akan lebih baik ke depannya. dan beliau berharap ya Pak Adi dan ibunya agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba. karena itu sangat-sangat menyaksarakan, apalagi sampai kemudian ada proses itu seperti ini. Terima kasih telah menonton!